Intro Memasuki kawasan wisata tapak tuan ini Pengunjung langsung disuguhkan dengan tugu berbentuk segi lima Yang diatasnya ada gambar tapak kaki yang menggambarkan tapak kaki Tuan Tapa Dikisahkan Tuan Tapa adalah seorang petapa sakti bernama Sheikh Tuan Tapa Yang sangat taat kepada Allah Sebagian masyarakat percaya bahwa Tuan Tapa memiliki tubuh raksasa Sementara yang lain meyakini Tuan Tapa adalah manusia normal Tapi memiliki kesaktian untuk mengubah diri menjadi raksasa Tugu berbentuk segi lima ini bertuliskan sejarah Tuan Tapa Yang bersemedi di gunung lampu Tuan Tapa merasa terganggu semedinya oleh dua naga raksasa dari China Yang berkejar-kejaran di laut Dengan raja-kerajaan Asra Lanoka Untuk mengambil kembali putri mereka Ada surau untuk beribadah umat muslim Ada toilet di belakangnya Dan lapangan parkir yang agak luas Kami break sejenak makan minum Karena perut sudah mulai terasa lapar Di areal tempat wisata Tapa Tuan ini Terdapat beberapa kafe Yang menyediakan menu makanan dan minuman Juga kebutuhan lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sembari istirahat Kami menikmati pemandangan laut Samudera India Yang begitu indah Menikmati deburan ombak Yang mekecak Menghantam dinding karang Terima kasih telah menonton! 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 dan menikmati setelah break sejenak kami melanjutkan perjalanan menuju tempat situs tapak tuan tapa jalan menuju ke tempat situs tapak tuan tapa pinggirannya yang mengarah ke laut sudah dibuat tembok yang cantik untuk mengantisipasi pengunjung terjatuh ke laut selamat menikmati 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 situs tapak Tuan Tapa yang ada di tebing Gunung Lampung tadi kami sudah diinformasikan oleh petugas yang menjaga pintu di depan tadi agar berhati-hati melangkah di jembatan yang belum selesai dikerjakan kata petugas yang jaga jembatan nunggu situs tersebut akan dibangun permanen agar pengunjung merasa aman dan nyaman sambil menikmati indahnya pemandangan laut tanpa khawatir terjatuh Bapak Tuan Tapa yang ada di bawah jembatan dan kawasan areal situs tapak Tuan Tapa ini kalau selesai semua pengerjaannya akan diresmikan nantinya oleh Bupati Aceh Selatan yaitu Bapak Tengku Amrat karena situs tapak Tuan Tapa ini berada dalam kawasan Ketorita Kabupaten Aceh Selatan kita doakan semoga pengerjaannya cepat selesai Kami akhirnya sampai di ujung jembatan Saya langsung memandang ke laut lepas dan dihubungan Ketorita Kabupaten Aceh Selatan Ketorita Kabupaten Aceh Selatan Ketorita Kabupaten Aceh Selatan inen adalah Bunung Lampu yang ada di kota Rampung Pasar di Kecamatan Tampak Tuan Ketorita Kabupaten Aceh Selatan Ketorita Kabupaten Aceh Selatan Tapak kaki Tuan Tapa yang melompat ke laut dari Gunung Lampung. Situs jejak tapak kaki Tuan Tapa ini yang menjadi sejarah nama Kota Tapa Tua. Kami melanjutkan perjalanan menuju tempat semedi Tuan Tapa di puncak Gunung Lampung. Dengan menapaki undakan-undakan tangga yang sudah tersusun rapi. Benar kata penjaga kawasan situs Tuan Tapa di bawah tadi. Setiap pengunjung yang naik ke tempat semedi Tuan Tapa maupun yang turun, pengunjung dipastikan istirahat sejenak untuk mengatur pernafasan. Tuan Tuhan. Tuan Tunggu Kerana. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Puncak Gunung Lampu yang konon katanya adalah tempat semeni Tuan Tapan ini Sudah ditata rapi dan cantik Dengan banyak tempat duduk untuk istirahat sambil menikmati keindahan alam di sekitarnya Terbayar sudah letih dan lelah yang kami rasakan setelah sampai di puncak gunung Lampu ini Pemandangan laut lepas samudera India yang sangat indah dan menakjubkan Juga pemandangan alam sekitar yang hijau dan menuduhkan Wisata situs Tapan Tuan Tapan ini sangat direkomendasikan untuk digunjungi Sampai jumpa di video selanjutnya